hai oke ketemu lagi di channel hobi iseng yang membahas seputar hobi atau sekedar iseng saja silahkan like comment dan subscribe buat teman-teman semua agar channel ini makin berkembang terima kasih kali ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang menguras hari ini kayak akan mengulas filter bagian atas bawah dan juga akwariumnya baik ini dia adalah filter bagian bawah ya di sini kita bersihkan dari filter biologis kita angkat semua angkat nanti kita lakukan pembersihan ya ya kita bersihkan semua untuk filter biologis dan mekanisnya kita bilas aja dengan air bersih tentunya ya ya selanjutnya untuk kalangnya juga atau tempat filternya kita bilas dengan air untuk membuang sisa-sisa kotoran yang menempel dan ini adalah penampakan filter bagian atas ya jadi tempat pertama air masuk terlihat ya mungkin disini sangat kotor ini filter mekanisnya di bagian atas juga terlihat kotor nah kita lihat bagian bawahnya tuh itu ternyata lebih kotor disini sama ya kita angkat semua kita bilas untuk filter biologisnya filter mekanisnya juga kita cuci ya dan filternya juga kita lakukan pembilasan atau pembersihan juga selanjutnya kita kuras ya akuariumnya airnya kita sedot kita menggunakan bantuan selang ya diusahakan selangnya mungkin agak panjang disambung ya supaya tidak kececan kemana langsung ke tempat pembuangan dan selanjutnya sambil kita buang airnya kita juga membersihkan akuarium kaca dari lumut-lumut bisa menggunakan alat bantu membersih kaca ataupun lainnya ya Nah disini kita sisakan seperempat dari volume akuarium ya setelah itu langsung kita isi kembali setelah penuh kita nyalakan pompa dan juga lampu UV-nya nah ini kondisi setelah penuh ya kita hidupkan pompa kita lihat hadirannya yang terlihat lebih bersih dari sebelumnya ya untuk UV nanti kita nyalakan setelah kita tutup Oke mungkin itu saja pengalaman dari saya atau cara menguras akuarium semoga bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati